Halo adik-adik dan kawan-kawan semua apa kabar kalian semua disana mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya nah adik-adik dan kawan-kawan kali ini kakak mau menceritakan pengalaman kakak sebagai seorang yang berpenyakit tumor indung telur bagaimana ceritanya jangan skip ya karena kakak ceritakan dari awal sampai akhir jadi jangan skip nonton terus inilah pengalaman kakak sebagai seorang yang berpenyakit tumor indung telur dan selamat oke kita lanjut yuk Halo adik-adik dan kawan-kawan kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede nah adik-adik dan kawan-kawan kali ini kakak mau share sedikit ya bulan lalu kakak kurang sehat kakak end of the hospital nah seperti ada yang sudah tahu ya kakak mengalami tumor indung telur nah jangan skip nonton terus kakak mau ceritakan gimana pengalaman kakak dan gimana kakak mengatasinya dan pesan-pesan kakak kalau seandainya adik-adik atau kawan-kawan di luar sana yang mempunyai tumor seperti kakak mungkin ini bisa membantu oke nah jangan skip nonton terus ya dan jangan lupa adik-adik dan kawan-kawan like, komen, dan subscribe nah kakak lanjutin ya ceritanya gimana tumor indung telur itu bermulai nah oke deh pokoknya jangan skip nonton terus ya kakak lanjutin nah adik-adik dan kawan-kawan kan ya kalau kita dengar ya penyakit tumor penyakit kanker itu kayak kedengarnya kayak fonis mati gitu ya kan kayak tidak ada harapan lagi tidak ada pokoknya kayak ya langsung lemas lah aduh kenapa aku dapat tumor kenapa aku dapatkan cancer nah adik-adik dan kawan-kawan namanya penyakit semua berbahaya ya bukan cuma kanker atau tumor semua penyakit berbahaya jadi pesan kakak dari sini ya kalau didiagnose kanker atau tumor semangat, semangat pasti ada jalan keluarnya karena kalau adik-adik stress atau nangis ya nangis memang tetap nangis ya kalau stress gak mungkin disana tambah lagi menyusahkan lebih bagus semangat nah kakak mau ceritakan pengalaman kakak ya nah kakak lanjutin nih ya tanpa panjang lebar bercerita kalau tidak kakak out of story biasa oke ya kakak lanjutin cerita kakak ya ya adik-adik sebenarnya sih sulit sekali kakak share share apa itu apa ini cerita kakak pengalaman kakak ini ya ya kakak didiagnose tumor pada tahun 2000 tumor itu di indung telur nah adik-adik dan kawan-kawan kalau indung telur itu kayaknya susah sekali didiagnose dan kadang-kadang penyakit ini susah sekali ditebak kadang-kadang orang bilang aduh mungkin mag mungkin apa itu apa ya kalau indonesia yang susah sekali kita menyebabkan bahwa kita ada tumor atau ada benjolan di hidung telur nah itu cerita kakak itu pengalaman kakak ya kalau mungkin kita punya pengalaman lain-lainnya nah ini kakak cuma ceritakan apa yang kakak alami dulu dan sampai sekarang jadi kalau ada orang ada di luar sana yang mengalami different way kakak enggak tahu kakak cuma menceritakan pengalaman kakak nah seperti seperti yang tadi kakak bilang tumor di indung telur atau benjolan di indung telur itu susah sekali ditebak gitu susah sekali didiagnose apalagi kalau dia tunggunya di belakang atau di samping nah adik-adik dan kawan-kawan begitulah cerita kakak kakak waktu itu bukan didiagnose waktu itu kakak lagi kayaknya di kampung waktu itu di flores kakak lagi cuci kain ya lagi cuci pakaian gitu ya waktu hujan-hujan nah sekalunya lagi langsung kayak pecah gitu kayak darah keluar begitu banyak sekali banyak sekali jadi kakak langsung pingsan kaki itu kayak sudah kayak jelly gitu enggak bisa berdiri lagi rasa aduh I don't know I don't know how to explain it it's so pain and ya kakak waktu itu langsung mereka bawa kakak ke puskesmas ya tapi di puskesmas mereka cuma kasih ya obat-obat yang ada di puskesmas waktu tahun 2000 tuh nah waktu itu almarhum mama masih hidup ya jadi mama aku itu orangnya suka panik gitu ya jadi mamaku langsung sama bapak sepakat ya almarhum bapak aku sepakat membawa aku pergi ke Malaysia waktu itu karena aku karena kakak sangat-sangat sakit pada tahun 2000 itu dan akhirnya kesana well betul juga sih waktu aku kesana terima kasih ya adek-adekku ya mereka ya dengan susah payah mereka membiayai semuanya dan ya aku kakak didiagnose bukan didiagnose langsung diambil benjolan itu katanya tumor diindung telur nah itu saja yang kakak bisa tahu waktu itu dan setelah itu kakak seperti biasa sih setelah dioperasi tahun 2000 kakak seperti biasa nah sesudah itu di tahun 2005 ya nah itu berasal lagi nih perut sakit mual mau muntah kayaknya kalau makan apapun sakit nah akhirnya kakak nah waktu itu kakak sudah di Inggris tuh nah kakak pergi ke general practice ya disini di dokter kita kayak di puskesmas gitu ya kan nah mereka ambil tes semua lah darah kencing semua muaknya lah nah disitu mereka gak mendapati penyakit apapun katanya di perut kakak nah akhirnya mereka make decision dan mereka ambil info dari kakak yang apa kakak bilang kan karena sakitnya itu bukan berterus-terusan sakitnya itu kayak dua bulan kemudian sakit satu kali lagi kayak feel mau muntah mau apa sih pokoknya mual kembung baru ada kayak diarrhea tapi gak diarrhea yang loose gitu jadi waktu itu apa the GP dokter ya kayak di puskesmas gitu bilang kamu sudah di ini di apa diambil udah semua di cek semuanya apa semua kamu menghadapi IBS IBS itu irritated bowel movement jadi kamu harus diet bukan diet untuk menguruskan mereka bilang gitu tapi diet dengan makanan-makanan seperti gluten free gitu pokoknya makanan harus dijaga karena kalau tidak kamu mengalami seperti ini mereka bilang irritated bowel movement pas indonesianya apa kakak pun gak tau pokoknya irritated bowel movement nah disitu adik-adik dan kawan-kawan bisa ini ya melihat di mana di google kak di mana nah oke adik-adik nah waktu itu nah kakak ya ampun sengsara banget waktu pulang kampung orang-orang makan gaduh-gaduh pun kakak takut orang makan ini itu makanan tradisional kakak pokoknya takut deh pokoknya karena kalau kalau kakak makan kakak sakit pun padahal sih bukan IBS kakak sudah ah nanti itu ke depannya nah karena nanti itu ke depannya baru kakak cerita kalau tidak terputus sampai sini nah disitu kakak sengsara banget karena kakak bukan sengsara sih kakak enggak enjoy waktu kakak pulang pulang Indonesia pokoknya kakak makanannya ya kalau tidak-tidak pun KFC itu itu kakak bilang itu udah safe itu safe sekali McDonald pizza pun kakak takut makanan pokoknya restoran di Indonesia pokoknya kakak takut lah nah itulah pengalaman kakak nah tahun berganti tahun bulan berganti bulan ya sama kakak masih di diagnose IBS jadi kakak ikutin aja kakak diet kakak makan makan-makanan yang semua gluten free oke nah ini kakak ceritain pengalaman kakak di bulan April lalu 2001 ini ya nah kakak stop minum air dulu nah baru kakak sambungin balik oke bye adek-ade kakak lanjutin balik ya nah di bulan April bulan lalu tanggal 27 kakak masih aktif sih kakak kerja ya kakak lagi edit-edit YouTube lagi ya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan se-group atau apa kawan-kawan se-YouTube di Mancanegara di seluruh lah pokoknya kakak yang kenal-kenal di YouTube itu ya organisasi ya organisasi kelompok YouTube nah lagi bicara-bicara tiba-tiba kakak lagi sakit sampai melilit ya ampun kakak sampai pingsan sakit sampai pingsan nah seperti kakak katakan tadi kalau tumor di apa di indung telur itu susah ter detektif jadi kakak pun nggak tahu bahwa tumor atau apa kakak pun nggak tahu nah waktu itu kakak mulai muntah kakak mulai muntah kakak mulai diarrhea muntah pun keluar darah aduh semua panik nah semua panik nah jadi ambulans datang pertama kali waktu ambulans datang kakak cerita histori pengalaman kakak ya histori kesehatan kakak nah yang ambulans pertama itu bilang nah kalau begitu IBS jadi mereka cuma kasih kakak penahan obat sama beskopon untuk ini apa untuk mengurangi IBS kakak supaya tidak menceret supaya tidak apa supaya tidak muntah-muntah lagi mereka kasih itu nah karena ada penahan sakit jadi kakak bisa tidur malam itu tapi tetap masih muntah masih berak-berak kencing pun sakit pokoknya darah keluar dari saluran kencing pokoknya tapi ada ada apa itu ada obat penahan sakit ya jadi kakak bisa tidur malam itu nah paginya udah gak bisa lagi udah gak bisa lagi ya ampun ya Tuhan kakak gak bisa bernapas ada spasm di jantung kakak kayak kakak gak bisa bernapas kakak langsung mungkin waktu itu sudah kena di saraf kaki ya kaki kakak itu gak bisa berdiri sedangkan kepala pun gak bisa angkat begini sampai gak bisa angkat kaki pun gak bisa jadi anak-anak bilang mama kok gak bisa beri cepat mana panggil ambulans lagi nah waktu ambulans datang yang kedua kali mereka sudah panik mereka pun panik mereka langsung gotong kakak ambulans langsung di dalam ambulans dia bilang emergency kakak dengar lah sedikit-sedikit emergency emergency nomor begini-begini 10 menit lagi sampai di hospital jadi hospital pun iya kita sudah siap kakak pun kerja di rumah sakit jadi kakak tahu kalau emergency ya kan nah ya ampun ya Tuhan ku kakak langsung panik langsung ya bukan panik langsung lemas langsung ya gak ada harapan ya cuma yang satu yang selalu ada di hati kakak di pikiran kakak itu selalu lagu satu ini aduh Tuhan dan waktu itu pada musim corona jadi kakak pergi sendiri ya gak ada orang karena tidak boleh di rumah sakit orang menjenguk atau datang bersama nah di ambulans itu mereka bilang kedengaran itu yang kakak bilang morfin mereka bilang mau simpan morfin karena terlalu sakit dan terlalu muntah-muntah kakak bilang eh kakak bilang ya kan oke mereka langsung tusuk morfin langsung hidung selang dua di hidung mulut pompa semua yang di dalam itu keluar nah setelah sampai di hospital adik-adik dan kawan-kawan kakak kakak kan tidur jadi mereka dorong itu kan kakak lihat kayak langit itu kayak kakak udah gak sadar lagi jadi ya Tuhan itu baik ya Tuhan itu baik ya nah sampai disitu kakak mulai di cek mulai di skan mulai di ini semua nah disitu mereka mulai kasih obat yang paling bagus lah kakak sudah ada di tangan yang profesional tangan yang di jama-jama Tuhan waktu itu nah kakak sadar sedikit mereka bilang kamu harus anda tangan besok pagi kita harus operasi karena bengkakan di ini kandungan kamu itu sudah merebak besar dan mau pecah jadi kita harus emergency operasi dia bilang gitu jadi kakak tanda tangan tanda tangan kakak pun ya ampun sekarang kakak lihat kan cuma begini-begini begini saja sih nah akhirnya pagi itu juga kakak di operasi setelah di operasi kakak tidak sadar diri sampai kayak 3 jaman lebih jadi kakak di ruang recovery mereka harus membangunkan kakak dulu mereka mau supaya kakak sadar dulu baru mereka apa itu pindahkan kakak ke ruang rawat jadi kakak di ruang recovery sampai 3 jam lebih pertama-pertama yang kakak keluar dari mulut kakak waktu kakak sadar where is lucky where is lucky kakak tanya jadi jadi para dokter disitu siapa lucky dia anjing aku oh semua yang 8 6 dokter disitu sampai ketawa-ketawa ya ampun kamu di rumah sakit dia bilang gitu oh iya ya jadi mereka bilang nah tidur lagi bangun sedikit tidur lagi nah akhirnya mereka bilang oh dia sudah sadar jadi mereka simpan kakak di ruang rawat nah di ruang rawat itu kakak karena obat terlalu tinggi ya jadi kakak tidur 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 bangun buka mata sedikit tidur lagi buka mata sedikit tidur lagi sampai 9 hari itu kakak gak makan gak minum gak apa-apa semua info semua IV pokoknya semua darah apa semua di IV jadi kakak gak bangun-bangun sampai disitu nah setelah 2 minggu lebih kakak pulang rumah itu pun kakak sendirian di rumah sakit nah itu dia nanti setelah itu kakak pulang rumah eh 3 hari kemudian kakak sakit lagi sakit perutnya ya ampun Tuhan sakit perut sampai berkepanjangan nah setelah itu kakak dapat infeksi aduh infeksi di perut operasi tadi jadi kakak tinggal lagi di rumah sakit nah itu dia nah kakak kan hari ulang tahun kakak di tanggal dok karena kalau sampai sakit-sakit dulu seperti kakak baru langsung ke dokter langsung operasi nah itu gak baik lebih bagus mencegah ya nah itu itu pengalaman kakak dan itu saran kakak ya kalau seandainya ada yang seperti kakak cakap omongkan itu segeralah periksa ke dokter oke ya segeralah ke dokter karena seperti kakak bilang ya kan 85% penyakit tumor hidung hidung telur ini susah di detektif jadi kalau sudah ada perasaan-perasaan yang gak enak di dalam perut ya kan sebagai wanita segeralah periksa ke dokter itu saran kakak ya nah ada ada orang juga bertanya kak setelah mendapat apa itu penyakit ini atau setelah mendapat pengalaman ini gimana kehidupan kakak berubah atau apa itu kehidupan kakak berubah atau pemikiran kakak berubah ya betul juga setelah ada penyakit ini kakak mulai berubah pemikiran kakak lebih positif lagi lebih dekat lagi dengan kawan-kawan dan keluarga apa lagi ya dekat dengan Tuhan ya kakak selalu dekat dengan Tuhan bersyukur sekali karena anugerahnya kakak masih bisa bernapas hari ini dan kakak masih bisa berbicara dengan kawan-kawan dengan keluarga dengan anak-anak kakak tiga-tiganya yang sangat-sangat kakak sayangi nah apalagi ya ya seperti kakak bilang kakak lebih dekat lagi dengan orang-orang dan lebih positif lagi dan kakak enggak ceplas-ceplos seperti dulu walaupun sekarang pun kadang-kadang kakak pun masih juga kayak oh no no don't nah kadang-kadang kakak pun kayaknya orangnya keras banget tapi kakak ada lunakan dan kakak lebih kuat dan terbuka dan positif itu sudah nah adik-adik dan kawan-kawan sebelum kakak tutup cerita ini kakak mau berterima kasih kepada kawan-kawan kakak di media sosial terutama di youtube yang ya sangat-sangat mendukung mendukung dan pokoknya kamu the best karena youtube ini baru satu tahun lebih tapi kakak sudah punya kawan-kawan yang baik-baik sekali mendoakan mendukung dan ya pokoknya apa itu selalu risau kakak berterima kasih banyak kakak 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 tidak bisa balas satu persatu email teks kalian tapi kakak dari sini kakak berterima kasih sekali dan ada lagi keluarga dan keluarga dan kawan-kawan yang dekat di Inggris terima kasih banyak-banyak doa dan sokongan kalian semua nah adik-adik dan kawan-kawan sampai di sini dulu ya pertemuan kita lain waktu baru kita sambung balik mudah-mudahan dengan cerita dan pengalaman kakak ini bisa membantu dan bisa menyemangatkan apa wanita-wanita yang di luar sana yang mengalami apa penyakit tumor indung telur ingat adik-adik dan kawan-kawan semua penyakit berbahaya jadi kalau kita sudah dengar kita dapat tumor atau kansel semangat Tuhan selalu menjaga kita dan ingat adik-adik dan kawan-kawan hidup ini cuma sementara kalau kita memang kena tumor atau kanker atau penyakit lainnya ingat saja bahwa Tuhan beserta kita dan hidup ini cuma sementara jadi kalau kita jalan hari ini pun bersyukur kita sakit hari ini pun bersyukur kita sehat hari ini pun bersyukur jaga kesehatan ya nah adik-adik dan kawan-kawan sampai disini dulu ya lain waktu baru kita sambung balik jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan like, komen, dan subscribe sampai disini dulu lain waktu baru kita sambung balik dadah semua